Pemerintah Indonesia memastikan bahwa Singapura tidak akan menghambat program pengampuran pajak. Indonesia dengan Singapura telah melakukan pembicaraan mengenai aturan wajib lapor perbangan Singapura atas nasabah yang ikut teks amnesti ke kepolisian setempat. Pihak istana memberikan respons terkait tugaan Singapura akan melaporkan wajib pajak Indonesia yang ingin ikut amnesti pajak. Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, membantah isu tersebut. Pramono mengatakan pemerintah Indonesia tetap optimistis bahwa Singapura tidak berniat menghambat program amnesi pajak di Indonesia. Keyakinan tersebut didasarkan pada pertemuan Menteri Keuangan Sri Mulyan Indrawati dengan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Singapura pada acara KTT ASEAN di Laos beberapa waktu yang lalu. Pramono meyakinkan siapapun warga Indonesia dimanapun berada, jangan pernah ragu menggunakan fasilitas teks amnesti. Sebab hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia. Nah berkaitan dengan Singapura, kami meyakini mereka pasti tidak akan menghambat lah. Karena kemarin Ibu Menteri Keuangan sudah berkomunikasi langsung dan pada saat kita bertemu di Laos, kebetulan juga ada Menteri Keuangannya, mereka menyampaikan, Perdana Menterinya juga menyampaikan bahwa mereka sama sekali tidak ada upaya untuk menghambat ini. Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan Singapura tidak menghalangi WNI yang ingin melakukan teks amnesti. Sri Mulyani telah melakukan klarifikasi ke pemerintah Singapura. Hasilnya pemerintah Singapura sendiri menyatakan mendukung Indonesia untuk program teks amnesti. Jadi kalau ada pengusaha masyarakat Indonesia mengatakan mereka beralasan bahwa dia takut, menurut saya itu adalah suatu alasan yang tidak benar. Mengikuti teks amnesti dengan baik, deklarasikan harta Anda dan bayar tebusan. Itu adalah tindakan yang legal dan dilindungi oleh undang-undang di Indonesia. Jika upaya bank di Singapura tidak menghalangi jalannya arus penerimaan teks amnesti, pemerintah memperkirakan Indonesia mendapat pemasukan Rp30 triliun hingga Rp40 triliun pada akhir bulan ini. Hal itu berkaca pada data Direkturat Jenderal Pajak yang menyebutkan rata-rata tebusan berada di angka Rp1 hingga Rp2 triliun per hari. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.